Halo guys, balik lagi bareng aku JR Jadi di kesempatan kali ini aku mau ngelanjutin game dari Koromon Dan nampaknya sekarang aku mau menyelesaikan misi cermin yang ada di Luxolis Oke, tapi sebelum kalian lanjut ke dalam videonya Jangan lupa buat yang belum subscribe channel ini Jangan lupa buat subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Oke, gak usah lama-lama lagi Langsung aja kita lanjut ke videonya Gaskan Sekarang aku udah ada di dalam gamenya Sebelum kita melanjutkan tantangan cermin Kita ganti dulu Koromon kita yang telah kita bawa Jadi sekarang aku mau ke Luxenter Lalu mengganti dulu Koromon aku yang aku bawa Jadi trik ini trik yang mudah sekali Kita simpan dulu Koromon yang telah kita bawa Jadi semuanya simpan dulu aja Dan nanti kita akan ganti Koromon kita Kita tarik satu Koromon yang sangat bermanfaat Yaitu Peter Beat Peter Beat ini punya kemampuan yang cukup mengesankan untuk melakukan misi tantangan cermin ini guys Oke, ini Peter Beatnya ada dua ya Kita ambil aja yang atas yang level 5 Kita langsung pilih aja yang ini Jadi sebelum kalian pilih itu Usahakan Koromon yang Peter Beat ini harus ada skill yang nanti akan kita pakai guys ya Contoh sekarang kita klik Peter Beatnya Oh kita simpan dulu ya Kita simpan si VBO Jadi biar nanti lawan di cermin Nggak kesusahan Nah sekarang klik Peter Beatnya Ringkasan Dan kita masuk ke skill ya Masuk ke skill ada Fillers Jadi Fillers ini adalah kemampuan untuk menemukan kelemahan atau titik kelemahan musuhmu Oke lanjut keluar dan sekarang menuju ke arenanya guys Kita menuju arena yang sudah ada penjaganya ya Disitu banyak banget orang Dan ini kita ditunggu dulu disuruh buat beli tiket Dan langsung aja tanya si mbaknya Ini tanya aja langsung mbaknya Oke jadi ya aja Sip Udah dapet slot dan kita bisa masuk guys Oh ternyata disini Larry Ada Larry ya Kalau misalnya kalian ingat Larry itu Larry itu adalah orang yang pertama kali yang membimbing kita di dunia Koromon guys Jadi kita ketemu Larry lagi disini Dan Larry adalah orang yang memberi tau kita bahwa disini ada gauntlet istimewa yang bakal kita dapatkan Kalau misalnya kita berhasil menyelesaikan tantangan cermin guys ya Oke jadi sekarang kita langsung aja memberikan kejutan kepada semua orang Bahwa kita bisa mengalahkan cermin ya Jadi cermin ini kemampuannya bisa mereplika Koromon yang kita bawa Kenapa aku bawa satu Koromon disini Soalnya kalau misalnya kita bawanya banyak nanti replikanya juga jadi banyak Jadi makin sulit ya guys Jadi cukup aja kita bawa satu Peter Beat Nah ini adalah ceritanya orang-orang yang gagal mengalahkan Kubus ini ya guys ya Dan Kubus ini telah merefleksikan Koromon yang kita bawa Dan nanti kita akan melawan Koromon yang sama persis dengan yang Koromon kita bawa itu ya Cuman bedanya potensinya disini Untuk yang tantangan cermin ini sendiri adalah Perfect Koromon Jadi beda banget ya Nah ini dia udah mulai ke dalam pertandingannya dan Peter Beat Nah itu adalah Peter Beat Perfect guys ya Kita cek dulu disini sempurna atau perfect ya Jadi langkah pertama yang kita lakukan nanti kita pakai Fillers Nah kita pakai Fillers ya Itu nyerang duluan Fillers ya Nah ini kita udah menemukan titik kelemahannya langsung kita slam aja Set Kita slam nih damagenya tuh gede banget kalau dislam Nah nyisa HPnya tuh 5 ya Langsung kita slam lagi aja Oke kita slam Dan disini aku berhasil untuk mengalahkan tantangan cermin tersebut Jadi cukup mudah ya Itu trik yang aku bagikan buat kalian semua Yang kesulitan mungkin di episode ini Di episode mengalahkan cermin ya Jadi triknya itu kalian pakai Peter Beat Oke dan ini berhasil Aku mengalahkan kubus Wow ternyata disini baru aku doang yang berhasil mengalahkannya katanya ceritanya ya Dan ini ada ibuku datang Wow Dia bangga katanya Bangga karena aku telah berhasil Memenangkan ini Dan ini adalah modul pindai guys Kita dapat modul baru yaitu modul pindai Fungsinya modul pindai ini apa Jadi fungsinya jika ada tempat-tempat tertentu ketika kita mengaktifkan modul ini Kita bisa menemukan benda-benda rahasia yang ada di dalam area guys ya Oke ceritanya ibu ini rindu ya Rindu sama si anaknya ini Tapi disini ada si Ringel ya Ringel ini ternyata ada keperluan dengan aku Dia perlu Apa ini Wow jadi ternyata GR ini terlalu sibuk GR ini berarti aku dong ya Berarti orang ini terlalu sibuk Sampai dia Bikin ibunya tuh rindu gitu ya Dan itu adiknya Si Dexter Si Dexter juga ternyata Pengen menjadi Ini ya Kromon Master ya Nah ini masih ada prolog Kita dibawa Dan kita ada di area akses terbatas Ini adalah area akses terbatas Yang episode pertama kita temui ya guys ya Disini si Ringel ini Si Rigel ya Rigel Ringel ya Ini tuh dia tuh mau ngasih kita benda ya Wow itu adalah Lumon yang waktu itu kita tangkap Jadi Lumonnya itu sekarang sedang diobservasi Sama si Profesor yang perempuan ini Sama si Rosean Rosean ya Rosean Dan kita balik lagi Dan Rigel ini Udah berhasil menemukan benda Yang nanti akan kita bawa Untuk melanjutkan petualangan selanjutnya Dan seperti apa bendanya Kita nanti cek ya Udah Udah Nah ini Dan ini adalah Luxe Board Yaitu papan selancar di dalam air Atau di atas air Jadi kita nanti bisa bertualangan Di atas air dengan menggunakan ini guys ya Jadi untuk mendapatkan koromon yang fish Ataupun yang di laut itu juga bisa Karena kita menggunakan ini guys Oke kita udah dapet yang gini Sekarang waktunya Kita berangkat Sebelum itu kita lihat dulu logbooknya ya Logbooknya kita lihat Dan kita akan menuju ke Flama Area terbaru yaitu Flama guys ya Jadi sekarang langsung aja kita ke Flama Menggunakan dulu ini Menggunakan apa? Teleportasi ya Sekarang kita keluar dulu Sudah kita keluar Lanjut dulu ke tempat teleportasi ya Oh iya sebelum melanjutkan perjalanan Jangan lupa dulu Kita harus membawa koromon-koromon kita Yang tadi disimpan di look center ini ya Jadi kita ganti dulu Soalnya kalau misalnya sampai lupa kita tuker koromon kita Ini nanti berabe ke depannya Dan waktunya untuk menarik koromon Yang akan kita lakukan petualangan ya guys ya Oke seperti biasa Kita grimas diambil Terus si siapa ini Armadil kita ambil juga Kemudian si Purgi kita ambil Dan selanjutnya ada Otogi Kita ambil juga Vinobus kita ambil dong Soalnya ini levelnya udah lumayan tinggi ya 36 dan terakhir adalah VBO kita tukar Tukar dengan Petherbeat Nah udah selesai kayak gini Kita ganti juga ya Kita ganti Grimasnya dipindahin ke VBO Karena dia harus yang paling utama Soalnya nanti kalau ketemu musuh yang susah Wah berabe guys Oke sebelum itu kita pasang dulu Yang batu XP ya Batu malas Buat nanti XP yang rekan-rekan koromon kita tuh bisa ikut naik Jika kita mengalahkan monster ya Batunya kita pasang-pasangin dulu Biar nanti gak susah ya untuk mendapatkan XP tambahan Oke udah beres Dan setelah itu langsung kita ke teleportasi aja Teleportasi ke wilayah atas ya Ke wilayah yang shard itu Ke Darudi Nah Udah nanti kita nyampe ya disana Saat kita sampai Kan ada yang gerbang di sebelah kiri ya Kalau gak salah di sebelah kiri Nanti kita langsung masuk aja ke situ Dan ini yang di bawah ini adalah tempat-tempat Buat kayak beli cake Ataupun beli spinner Nah disitu ya Oke kita ambil dulu boxnya Dapet cake pedas lumayan Kita modul Oh modulnya ganti dulu ke modul bakar ya Biar gak ngalangin Sip Dan disini langsung aja ambil box dulu Yang ada di depan mata Dapet cake SP dan SP DEV ya Nah langsung aja lanjutkan perjalanan disini Dan ini adalah tempat waktunya kita berseluncur Dan masuk ke dalam goa sana guys Oke kita udah ada di Vermeer Grotto Ini adalah tempat goa Yang nanti menghubungkan dengan Flama guys Langsung aja kita ke atas Biar gak lama durasinya Kita langsung lanjut aja perjalanannya Tanpa ngambil box yang gak kecapai ya Jadi ambil boxnya yang kecapai-capai aja Dapet buah tamah Masuk lagi goa Ada bagian keduanya disini Masih cari jalan guys Kita masih cari jalan Oke Kita coba dulu Dan ada yang berkelap-klip Jadi itu fungsinya ya Dari modul pindai ini Fungsinya seperti itu ya Kalau misalnya kalian masih belum tahu Dan jika kalian udah tahu Bisa kalian isi di kolom komentar Oke langsung aja lanjutkan perjalanannya boy Kita lanjutin dulu perjalanannya boy Oke Ternyata ada jalan setapak disini Coba dulu jalan kesini Set Naik lagi boardnya Oke Dan naik lagi ke situ Wow itu ada penjaga yang di tempat situ ya Wow oke Nah set Wow Tiba-tiba kita dihadang sama alien guys Alien yang berwarna-warna biru Yang udah kita pertama temuin di Darudik ya Akhirnya mereka muncul lagi Jadi ceritanya disini mereka menghadang aku Yang akan melanjutkan petualangan Mencari si Thomas ya Thomas kalau gak salah Fanto Wow mereka berdua menghilang Dan tinggal si Fanto yang menghadang kita Oke disini akan ada pertarungan Tapi nanti bakal aku skip aja ya Biar cepat Dan akhirnya dia pun menghilang Dan waktunya melanjutkan perjalanan lagi guys Set Kita turun lagi Kita menuju ke tempat selanjutnya aja Oke Oh disitu ada gold box ya Uh gold box Tapi gold boxnya Enggak aku ambil dulu Soalnya nanti kalau misalnya diambil Kita bertarung lagi disana ya Jadi biarin aja dulu Ini ke bawah lagi Nah udah disini Langsung lanjut Masuk ke dalam goa selanjutnya aja Dan lanjut lagi Kita masuk ke bawah ya Ke daratan Eh ke daratan Ke air lagi Udah ke air lagi Masih cari jalan ya Itu ada ibu-ibu muter-muter Dan ternyata gak bisa lewat sini Berarti kita harus melewati ibu-ibu itu Gimana caranya biar gak Kedeteksi ibu-ibu itu Langsung aja Set Bentar Nah ikutin si ibu-ibu itu Biar gak Bertarung ya guys Oh itu ada gold box Kita ambil aja Yang silver boxnya Enggak aku ambil dulu Wow dapet jepit rambut ya Ini bagian dari skin guys Jadi jepit rambut ini adalah Bagian dari skin ya Oke Kita ikutin lagi jalannya Kemana ini Coba ke bawah Jadi ini aku juga Masih ngerabah-rabah guys ya Masih ngerabah-rabah Ke sebelah mana-sebelah mananya Karena emang area ini Cukup banget Muter-muter guys Dan ada Gold box Nah dapet kupon 50% Lumayan 50% ya Dan ini mau Aku coba Dorong juga Lumayan sulit ya Lumayan sulit Nanti ya Soalnya ini Mentok ya Yaudah nanti aja kita Yang area ini tuh Yang buat silver box Kita skip aja ya Biar cepet Oke Kita turun lagi Dan setelah itu Langsung lanjut lagi Ke bawah aja Disini banyak silver box Yang gak aku dapetin Karena nanti Waktunya lama banget ya Buat melakukan Perjalanan ini Kita langsung Lanjut lagi Lanjut lagi Kita ke bawah Kita ke bawah Sip Masuk lagi Ke bawah lagi Naik Oke Naik Lux board lagi Dan masuk kesini Dan nanti Di depannya tuh Ada goa ya Ada goa Yang kita tuh Nanti bakal Masuk kesitu guys Oke Tinggal lurus aja tuh Banyak yang Silver box yang gak aku dapetin ya Oke Dan ini adalah Flama Area selanjutnya Yang telah Menanti kita guys Ini adalah Prolog lagi Yang menceritakan Disini ada gempa Jadi Rupanya di Flama ini Ada gempa Akhir-akhir ini Dan ternyata Profesor tadi kabur Langsung kita ketir aja Nah ini adalah Prolog Ternyata ada gerbang Yang ketutup Sama batu Gede banget Disini Sampai Membuat Orang-orang Yang ada Disekitar sini Gak bisa Nambang lagi Jadi Misi kita nanti Adalah Membuka Membuka dari Batu besar ini Agar Tidak menghalangi Ke Jalur tambang ini Guys ya Nah Jalur tambang ini tuh Adalah Jalur yang nanti Kita harus buka Dan bukanya tuh Nanti Kalau gak salah tuh Kita harus Bertemu dengan Sensei Yang ada Di sebelah Kiri ya Di sebelah kiri Kita Di sebelah kiri Kota ini Oke Kita tanya dulu Disini harus Dorong-dorong Ternyata Kita dorong-dorong Dulu Batunya ini Biar ngebuka Prolognya lagi ya Kita dorong-dorong lagi Dorong-dorong lagi Nah Prolognya Akhirnya Udah selesai disini Dan Leonnya tuh Kabur Dia kabur Kayaknya Mau bawa Barang disini ya Buat Mecahin Batu itu Oke Disini Kayaknya Ceritanya tuh Aku tuh Wah Menyesal Gak bisa ngebuka Dengan Modul yang Pendorong ini Tapi Disini Dikasih tau Bahwa Sensei Bisa Memecahkan Batu itu Tapi Si Sensei Meninggalkan Orang-orang disitu Dengan tidak baik-baik Jadi Bingung caranya Buat ngebujuk si Sensei Buat ngajarin kita Gimana caranya Ngebuka batu Yang menghalangi pintu ini Ya Jadi sekarang Tugas selanjat Selanjat Selanjutnya Tugas selanjutnya tuh Kita harus Kedojo Oke guys Mungkin cukup sekian Video dari aku Jangan lupa Terus saksikan Video dari aku Karena selanjutnya Kita akan Membahas tentang Misi dojo Untuk membuka Batu ini Ya guys Oke guys Sampai jumpa Di link kesempatan So see you next time Bye-bye 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 Terima kasih.